Intro Dari beberapa lagunya Herman yang ada di Band 17 bersama Ivan ya Yang bersama Ivan ini, ada gak lagu dari ciptaan Herman yang sangat berkesan bagi Uli Yang dalam menciptakannya pun juga sering Uli diciptain, boleh bikin lagu ini, 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 apa? Dari sekian banyak? Itu dari sekian banyak, Hun Han, jadi kan kita kan dari dulu pertama kenal dia yang sebutin Hun, dia Han gitu Sampai ya, apa sih Hun Han? Gak ada, Hun Han aja gitu Terakhir dia bikin lagu dengan nama kita Itu dari lagu udah lama banget, dari pacaran Masih ada, suara KM-annya masih ada, Almarhum masih ada, suara yang saya nyanyi masih ada Yang suara kita bercandaan cuma rekam layar BBM masih ada Tapi itu masih dipegang pribadi aja? Belum? Iya, bener Belum di-publish? Belum Jadi kita malah kalau di rumah anak-anak udah dengerin semua Yang di mobil kita dengerin, mama nyanyi gitu Kita ketawa-ketawa, tapi belum Rencana 2019 Cuman Almarhum udah gak ada Sempat ngomong sama Bang Emil Kak, ada temen deket Itu sempat terakhir, bang dengerin deh lagu Uli Dia dengerin sama Bang Emil Kak Bang, coba bikin deh Uli Loh, kamu suaminya sampai Bang Emil Kak, kok bukan kamu Jadi kayak satu pesan dia gak ada lagi Sekarang Bang Emil baru Pantesan Herman tiba-tiba dateng dikasih denger lagu Uli Bang, garap deh Uli Kamu suaminya sendiri, kamu deh Udah Bang Emil Kak aja Terakhir baru ke ngeh Oh ternyata ini emang pesan Dia gak bisa Hun Han ini panggilan sejak kapan kalian panggil Han dan Hun ini? Sejak pacaran kenal banget Malah baru kenal tiba-tiba dia nyebutin aja Hun di lewat BBM Hun Han Kepanggilan sayang soalnya Oke Nah kalo lagu yang ada di Seventeen sendiri Yang dari karya ciptaan Herman yang Uli sukain yang mana? Ada sih salah satu judulnya cerita ini Itu belum ada yang dengerin Oh itu belum produksi juga Iya Kalo dibilang belum produksi Itu ada yang bagusnya banyak Banyak sih Jadi sebenernya setelah Mahakumnya Herman ini tiada Uli baru tau di laptopnya Dan di file-filenya Herman itu Banyak lagu lagi yang belum dipublis Iya Dia banyak nyanyiin dirumah Ada sepuluh lebih dari sepuluh, dua puluh Banyak ada empat puluh lebih Tapi yang tahun-tahun ini memang dipersiapkan buat Seventeen memang Itu ada yang udah suara Ivan Cuman mereka memang kan sering janjian Misalnya Von lagi gak sibuk Sini isi suara lagu aku Jadi cuman mereka berdua Mungkin ada orang lain belum tau juga Mana di dengerin aja Jadi kesimpan tuh Sampai suara Ivan aja Atau mungkin ada juga lagu single dari Seventeen yang belum di rilis Mereka sudah rekaman tapi belum di rilis Pada saat peristiwaan terjadi belum di rilis Ada juga ya? Itu yang takdir tadi Oh takdir itu Mereka rekaman sudah? Rekaman di kantor sih Rilis belum Kirain 2019 ini mau di rilis Takdir Takdir Itu aja lirik-liriknya tuh cerita ini Takdir Siapa yang lirik sama ini? Almar Oh menurut Produktif ya Ya Dia dari dulu sih memang Kalau Almarhum menciptakan lagu tuh nunggu mood Cinta sama Uli Mood lagi sedih atau gimana? Biasanya produktifnya Itu yang kayak kisah lagu kemarin tuh Itu tahun 2016 Dia malah di studio masih di atas belum dibawa Sendiri aja tuh nyanyi kemarin Nanti dia cerita Backgroundnya apa waktu menciptakan lagu kemarin itu? Tentang kematian Dia ngomong terihan bikin lagu Setelah melihat sesuatu itu gimana? Ini aja kebayang aja Dia penuh inspirasi gak ke semua orang Cuman dia ngebayangin aja Oh aku mau ceritain tentang ini Langsung dia kebawah Dia ngomong Lagu kemarin Coba hun denger Lagu apa sih itu? Kematian Dan itu bulan 12 aja masih main aja Saya masih nyanyi-nyanyi Pasti lagu ada hitam putih Hitam putih banget Gitu Cuman dia sambil main kita tuh cuman Senyum aja Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Cuma Gitu 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 Terima kasih.